Terima kasih telah menonton Dari retribusi parkir selama ini belum optimal Oleh karena itu, DSHUB telah membentuk tim pelaksanaan lelang pendapatan Untuk merumuskan proses lelang dan regulasinya Hari Jenis Santoso menerangkan pihaknya akan terus melakukan survei Untuk mengevaluasi potensi yang sebenarnya Sehingga tidak salah langkah dalam pelaksanaannya Dimana setelah terbentuk, tim pelaksanaan lelang ini akan diterbitkan Surat keputusan SK untuk biaya operasionalnya Akan dialekasikan sebesar 150 juta rupiah Terkait agaran tersebut akan digunakan untuk biaya kajian sebesar 100 juta rupiah Dan biaya honor tim sebesar 50 juta rupiah Untuk saat ini masih dalam taraf drop Dan DSHUB sendiri berharap pada Januari 2024 Dapat menandatangani kontrak dengan pihak ketiga Untuk kajian 100 dan yang 50 untuk honor tim Termasuk OPD dan APR Tim ini kerjanya seperti apa? Tim ini untuk merumuskan ini Pak? Merumuskan lelang ya? Ah, merumuskan lelang dan termasuk regulasinya dari APR Sudah dibentuk ini Pak? Ini baru derap Ya harapan kami di Januari sudah ada penandatangan kontrak Dari Kota Batu, Abraham, Patrika A.TV melaporkan